Halo guys, gue Asin, selamat datang di channel Ichiro Shin Oke, kali ini gue mau Mau, apa ya, namanya Rekomendasi scroll Scroll apa yang gue gunain Scroll apa yang bagus itu Buat PVA guys Scroll yang di Defend Weapon itu Excalibur Pedang-pedang itu tuh Nah ini Punya gue kayak gini, masih 25 Ini pedang ini Imperious Sword atau Divine Sword Atau apalah itu namanya Nah disini gue Upgrade sampai ke level 25 Dulu, karena apa? Karena disini Level 25 udah kebuka Seal 6 dan ininya Udah kebuka, jadi gue Sampai sini dulu gak sampai Level 29 ya Untuk sekarang max levelnya itu 29 Tapi gue upgrade-nya Cuma sampai level 25 aja guys Nah oke, sini gue mau bahas Ini scroll-scroll ini Yang disini ini ada 4 tipe Ada 4 tipe scroll Yaitu yang pertama Scroll ini Ini bawahan Scroll bawaan Elemen ya Ini scroll elemen Angin Ini win attribute Nah yang kedua ini Scroll yang kayak gini Yang biru ini bisa kalian isi Bisa kalian cari juga ya Ini scrollnya di Apa? Di auction atau enggak Dari totem pohon Secretary ya Nah yang Yang di bawahnya ini Yang merah Yang merah ini Bisa kalian dapetin juga Dari auction atau enggak Dari Dari Serpent 9 map Nah itu juga bisa Dapat scroll ini Nah untuk scroll yang di bawahnya Ini yang kuning ini Untuk sekarang belum ada guys Ini yang kuning ini Enggak tahu kapan adanya Tapi Ya mungkin Kedepannya bakal ada Ini scroll yang kuning Nah disini gue mau bahas Scroll yang Yang biru ini Ini yang slot kedua Yang baris kedua ini Sama yang merah Nah Untuk Pertama ini Pertama gue mau bahas Yang scroll yang disini Ini yang Tiga baris ini Disini gue pakai Surprise attack scroll Ini Masih ungu Nah bisa kalian cari juga Disini Nah kenapa gue pakai ini Surprise attack scroll Surprise attack scroll Ini karena gue Incer ini Ini guys Damage bonus Persennya ini Ini lumayan gede Ya Lumayan gede Jadi disini Gue langsung aja Tanpa pikir Langsung masukin ini 2,66% Itu Udah tinggi ya Berhubung kemarin Sigil gue Itu kebanyakan Armor Peace Sigil gue Disini Armor Peace Kebanyakan Armor Peace Jadi Di defense weapon Ini Gue pasang Yang damage bonusnya Nah ini 2,66% Udah setara 2 biji Level 6 Ya kurang lebihnya Gitu lah Jadi Yang disigil gue Masukin full Resonance Nah ini Yang di defense weapon Disini gue Mau fullin yang Damage bonusnya Ini gue mau ambil Ini doang Damage bonus Nah ini Disini ada banyak ya Bisa kalian Optional juga Mau pakai apa Disini gue rekomendasiin Surprise attack scroll Yang pertama Yang kedua Light Turner Scroll Nah ini damage bonus juga Stepnya Dan Step keduanya Ini attack Northwind Nah ini elemen angin Ini attack elemen angin Bisa kalian lihat Disini Di status kalian Ini Nah ini Northwind attribute Nah ini Dari scrollnya tadi 145 Nah ini Nambahnya ini Ke elemen angin Jadi yang di scroll Nah ini Attack Ijo Ini Yang ada lambang Ngembang anginnya Gitu tuh Masuk sendiri Beda sendiri ya Beda Masuknya di attribute Yang angin Yang khusus angin Disini Disini agak Masih kurang ya Ini attacknya masih Ijo Masih kurang Tapi gak apa-apa Yang penting Damage bonusnya 2,66% Ini udah tinggi Udah unggung Nah selanjutnya Di fragil Heart scroll Nah ini Sini gue Pake ini Karena Apa ya Pertama emang Nginchart Damage bonus Persennya Nah yang Kedua Ya karena Gak ada lagi Jadi gue masukin Ini Bisa kalian ganti Juga ini Fragil Heart scroll Bisa kalian ganti Sama Windy scroll Nah ini Aduh Pull down Nah Belum ada ya Guys Windy scroll Kayaknya Kalau gak salah Iya Kalau gak salah Windy scroll Sama Apa statusnya Statusnya Ini sama Damage bonus Persen Tapi disininya Itu Damage bonus Juga Tapi yang bukan Persen Guys Ntar gue kasih Lihat Nah Ini Yang Di Windy scroll Roll itu Statusnya Bonus damage Yang ini Yang bukan Persen Nah Stat keduanya Damage bonus Persen Yang disini Damage bonus Persen Nah disini Gue masukin Salah Disini gue masukin Fragil Heart Fragil Heart Karena Ya ini Damage bonusnya Lumayan tinggi 2,4 2,4 Persen Ya sudah Gue masukin Aja Belum Menemu Lagi Yang Tertingginya Berapa Agak Rare Juga Ini Scrollnya Jadi gue Masukin Aja Seadanya Dulu Ini 2,4 Persen Tapi Gapapalah Jadi Saran Gue Ini Kalau Kalian Mau Buat PVA Ini Gue Saran Kalian Fokusin Damage Bonusnya Aja Ini Damage Bonusnya Nah Ini Gue 3-3 Ada Damage Bonus Terserah Ya Opsional Kalian Kalau Kalian Mau Yang Lebih Tebel Yang Lebih Tanky Disini Banyak Contohnya Ini Misal Ada Def Bonus Damage Persen Atau Nggak Res Resilient Buat Kalian Yang Suka PVP Atau Nggak Ini Reduce Damage Front Traveller Buat PVP Juga Bagus Tapi Balik Lagi Opsional Kalian Kalau Kalian Mau Yang PVA Yang Penting Damage Kalian Tinggi Nah Kalian Wajib Pake Wajib Pasang Tiga Diganya Yang Damage Bonus Persen Guys Nah Ini Wajib Buat Kalian Yang Ngejar Damage Buat BVA Nah Ini Wajib Damage Bonus Persen Nah Ini 2,66 Persen Itu Setara 2 2 Biji Yang Level 6 Nah Ini Level 6 1 Biji 1,2 Nah Itu Kalau 2 Biji 2,5 Kurang Lebihnya Gitu Lah Lumayan Tinggi Juga Yang 2,66 Guys Jadi Ya Kalau Kalian VVA Pake Ini Fragile Heart T-Turner Sama Surprise Attack Atau Nggak Yang Win Di Scroll Di Auction Tuh Nggak Ada Win Di Scroll Nggak Ada Yang Jual Tapi Nanti Siapa Tau Ada Yang Jual Nah Itu Juga Bagus Remake Bonus Tapi Bukan Persen Start Yang Keduanya Ini Yang Not Win Atribute Nah Yang Disini Yang Merah Scroll Yang Merah Ini Yang Merah Nah Ini Saat Kalian Nge Charge Gitu Yang Saat Kalian Ini Energi Power Atau Energi Ini Yang Yang Kuning Nah Pas Sudah Full Terus Kalian Meriah Segini Nah Teken Ya Begini Nah Itu Nanti Stats Aktif Yang Scroll Merah Nah Ini Yang Pas Lagi Kayak Gini Yang Buka Segel Nah Disini Gue Pakai Yang When Using Cross Cliff Attack There Is 30% Chance Meningkatkan Attack 12% Selama 10 Detik Nah Ini Lumayan 10 Detik Lumayan Lama Ya Bukan Lumayan Lagi Ini Emang Lama Bang 10 Detik Jadi Ini Saat Kalian Tadi Abis Buka Segel Pas Power Ini Power Atau Energinya Full Terus Kalian Tahan Pas Buka Segel Nah Ini Nanti Ada Chance Ada Chance 30% Meningkatkan Attack Kalian 12% Ini Yang Ijo Ini Masih Ijo Jadi Nanti Kalau Ada Yang Ungu Gitu Nah Ini Biru Lumayan 14% Ya Guys Nah Ini Bisa Kalian Masukin Kalau Kalian Bener Bener Mau Ngejar Damage Ini Bagus Karena Meningkatkan Attack Cuman Ini Chance 30% Agak Kecil Ya Gak 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 Gede Gede Amat Tapi Lumayan Chance 30% Disini Banyak Bisa Kalian Cari Terserah Nah Ini Yang Merah Ini Kalau Kalian Mau Isi Power Yang Core Nore Itu Lebih Cepat Kalian Bisa Masukin Yang Ini Eh Bukan Bukan Salah Nah Ini Nih When The Vinal Cross Clever Is Over The Divine Power Natural Recover Speed Increase 60% Nah Kalau Kalian Mau Yang Lebih Cepat Ini Recovery Power Ini Yang Kuning Kuning Oran Oran Nah Ini Bisa Kalian Bisa Pake Itu Tadi Ya Bisa Pake Ini Nah Ini Kalau Kalian Mau Lebih Cepat Isi Itunya Power Tapi Kalau Kalian Mau Ngejar Damage Tadi Gue Kasih Inspiring Lumayan 30% Chance Attack Kalian Meningkat Guys Nah Yang Scroll Keduanya Itu Nah Flow Caster Nah Ini Saat Kalian Tadi Tahan Itu Tahan Pas Buka Segel Nah Ini Caster Lebih Gede Ini 70% Chance Meningkatkan Armour Piece Kalian Armour Piece Bonus 10% Selama 4 detik 4 detik Ya Guys Lumayan Juga 4 detik Jadi Sini Kalau Kalian Saat Begini Saat Buka Segel Buka Segel Begini Kan Tadi Animasinya Lama Banget Nah Itu Di Saat Saat Itu Armour Piece Kalian Meningkat Guys Armour Piece Kalian Meningkat Ya Tadi Berapa Meningkat 10% Lumayan Ini Biru 10% Lumayan Ya Nah Sama Ini Sini Juga Ada Yang Biru Gak Ada Yang Ungu Jadi Agak Emang Susah Agak Rare Ini Scroll Yang Ini Jadi Kalau Kalian Punya Ijo Atau Biru Kalian Masukin Aja Gak Apa Karena Ini Meningkatkan Armour Piece Kalian 10% Nah Ini Satunya Meningkatkan Attack Kalian 12% Jadi Kalau Kalian Mau Benar Fokus Kedamage Kalian Bisa Ngikutin Scroll Yang Gue Pake Nah Kalau Kalian Gak Suka PVP Kalian Sukanya PVP Yang Yang Sustain Gitu Yang Di Depan Gak Mati Mati Gitu Kalian Bisa Pilih Sendiri Ya Disini Banyak Yang Buat PVP Disini Misal Rest Nah Ini Damage Resistance Juga Bagus Buat PVP Nah Ini Damage Traveller Juga Bagus Per PVP Nah Ini Rest Juga Bagus Jadi Optional Kalian Kalo Kalian PVA Kalian Bisa Ngikutin Scroll Punya Gue Guys Nah Ini Kalo Kalian PVP Kalian Tinggal Atur Atur Sendiri Mana Yang Bagus Terserah Kalian Ya Tuh Ini Build Gue Jadi Terserah Kalian Mau Ngikutin Atau Engga Jadi Yaudah Gue Cuma Mau Ngasih Tips Aja Ini Apa Yang Gue Pake Scroll Scroll Apa Yang Gue Pake Buat Ningkatin DPS Gue Guys Ya Hunting Honor Atau Nggak Misal Ada Yang Mau Buka Illus Terus Gue Mau Steel Gitu Lumayan Buat Ningkatin DPS Oke Sekian Dari Gue Thank you Udah Nonton Jangan Lupa Like Share Dan Sub Nya Guys Bye Bye